Arisan, di kocok terus, di kocok terus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Arisan, kocok terus. Di kocok terus, di kocok terus. Kita akan recap score dari bawah pertama sampai bawah ketiga. Tapi sebelumnya kita akan kasih dulu hadiah hiburan... ...untuk tim yang belum dapat hadiah. Hadiah hiburannya silahkan untuk tim Pak Denny. Wah, terima kasih. Masing-masing dapat akwarium. Dapat tabung gas transparan. Tuh, dapat tabung gas transparan. Tabung gas transparan. Tabung gas transparan. Ternyata kita mau kasih akwarius, cuma tinggal Sagittarius sama Pisces. Oke, kita akan lanjut. Kita akan recap score dari bawah pertama sampai bawah ketiga. Siapa yang masuk ke babak grand prize? Tim EZA poinnya 100 poin. Tim Padeni 80 poin. Tim L 190 poin. Tim L masuk ke grand prize. Apein. Iyee. Ikut naik gua pespalu duduk sini. Silahkan tim L. Ayo, bu. Ayo, ba, ba. Ayo. Ayo. Ayo, ba. Nyeshik. Ayo, ba. Ayo, ba. Aman, bu. Mau diturunin lagi gak? Udah, aku engep. Aman. Apa yang? Kita akan masuk ke babak grand prize. Let's go. Nyagai aku, nyagai aku. Lu percaya enggak? Ini pegang tongkat kemenangan lu. Coba kali. 10 juta, 10 juta. Amin. Oh, itu buat pegangannya dari depan ya. Ada tiga pertanyaan. Masing-masing 10 juta rupiah. Kalau ibu sampai ke pertanyaan kedua, nanti saya akan tanya mau lanjut atau tidak. Karena kalau lanjut, kita akan ke 30 juta. Tapi kalau salah di pertanyaan ketiga, akan balik lagi ke 10 juta rupiah. Oke? Yang lain kamu boleh ngasih tahu ya? Kalau ngasih tahu, saya foto, saya taruh di Gading Serpong. Peng. Rame bener tuh Gading Serpong. Eh, pegang terus itu. Enggak, enggak dapat. Dapat, dapat. Kita percaya, kita percaya. Kalau berhasil, jawab tiga pertanyaan. Silahkan bawa pulang 30 juta rupiah. Oke, pertanyaan pertama. 10 juta rupiah. Let's go. Lihat gambar berikut ini. Silahkan, L dilihat di depan. Ya. Di Indonesia ada beberapa pelat mobil yang berlaku sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Mobil pribadi dengan pelat warna dasar putih, tulisan hitam. Pendaran umum, pelat dasar kuning, tulisan hitam. Instansi pemerintah, pelat warna merah dengan tulisan putih. Ada satu lagi, yang berwarna hijau dengan tulisan hitam. Seperti yang ini. Pelat nomor ini biasa digunakan pada kendaraan apa? A. Kawasan Industri B. Kawasan Pariwisata C. Kawasan Perdagangan Bewas Atau D. Kawasan Perhutanan Silahkan Ibu Nonong dan L. Kita akan beri waktu lima detik lagi untuk menjawab Apakah A, B, C, atau D. Apa arti pelat hijau bertuliskan hitam? Kita akan beri waktu lima detik lagi untuk menjawab. Lima, empat, tiga, dua, satu. Bu, maaf, Bu Nonong. Boleh siap pegang? Ngalingin muka. Tuh, kan saya kalingan tuh. Lihat, Bu. Ngalingan kan saya. Pinggir sini, Pak. Tentang-tentang. Iya, Alhamdulillah. Ya udah deh, Pak. Karena menurut kita, kan ini warna hijau ya? Hutan kan identik dengan warna hijau. Aduh, logika yang sederhana. Silahkan. Jawab D aja ya. Saya D aja deh, Pak. D. Perhutanan. Kawasan Perhutanan. Baik. Oh, maksudnya warna hijau itu identik dengan perhutanan. Ya, gue kan. Dan tanaman. Oke. Kayak kemarin kan warna topi di proyek. Apa namanya? Itu hijau. Ijau. Ini kayaknya hijau juga nih. Mentang-mentang hijau jadi perhutanan. Iya. Berarti kalau platnya pink berarti buat somai. Gitu ya. Oke, batuk sepuluh juta rupiah di kawasan perhutanan. Saya kasih satu kesempatan lagi untuk. Mau ditukar atau tidak? D aja. D aja. Yakin? Yakin. Saya log ya. Oke. Kita log di D. Kawasan Perhutanan. Untuk sepuluh juta rupiah. Plat berwarna hijau dengan tulisan hitam. Ditujukan untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas. Oh. Empat serangnya. Oke. Dengan fasilitas bebas bea masuk. Buat Pak Denny jadi nih. Tumah saya megangin dari tadi. Saya sekali. Tidak dapat. Tapi sudah dapat hadiah banyak sekali. Terima kasih banyak Pak Denny. Makasih. Ibu-ibu silahkan di sini. Eza, makasih. Silahkan. Wow. Luar biasa sekali hadiah. Hadiahnya jadi buruan daftar. Adisan Anus Kotran 7. Jangan lupa nonton Adisan. Senin sampai Jumat 20.30. Barang saya Sirensoni. Sampai ketemu lagi di Adisan. Jangan kau ganggu aku pergi jauh dari hidup.